Halo semuanya balik lagi di channel Vincentius Raditya jadi di video kali ini gue mau nge-share pada kalian kondisi CVT gue setelah mengganti kedua part yaitu gue ganti mangkok FCC dan gue pakai kampas Daytona yang Kevlar alasannya gue mengganti adalah karena yang pertama ini kampas gue yang lama guys ya di bagian sininya ini ada yang udah mulai kelupas guys tuh kalian ada yang udah kelupas tuh jadi gue beli kampas Pantekan berhubung gue takut kalau amit-amit kampasnya coplok di jalan jadi kira gue ganti aja ini gue ganti di awal Juli 2024 dan sekarang udah bulan September dan sekarang kalau yang kondisi mangkok untuk mangkok gue pakai merek ISP atau biasanya orang taunya merek FCC karena ini diproduksi oleh FTC Indonesia dan kenapa gue pakai mangkok ini karena mangkok gue yang bawaannya atau mangkok original ya itu sudah habis terus kalau ada yang nanya Bang kenapa enggak pakai mangkok ori stok mangkok orinya lagi kosong guys by the way kedua part ini mangkok FCC dan kampas Daytona itu gue beli di Johan Gerets jadi pada saat gue lagi main ke Johan Gerets sekalian gue Dino Rimap nah ini kondisi mangkok gue yang sebelumnya guys masih bisa dipakai tuh kalau bisa lihat ya cuman dia udah habisnya tuh kayak permukaannya tuh udah kasar dan kalau mau dipapas lagi atau diamplas sebenarnya masih bisa cuman kalau gue mikirnya karena gua cukup sering jarak jauh dan gua amit-amit aku tekan apa-apa udah sekarang gue ganti aja sini permukanya udah udah nggak rata guys lalu karena gue gantinya ini ya di awal Juli 2024 sekarang udah bulan September perkiraan gue memakai kurang lebih jalan antara 1500-2000 kurang lebih 2000 km karena motor gue ini PP Bogor BSD itu kurang lebih 70 kg dan gua PP 10 hari anggap aja sudah 700 kg ya gue pakai warna wiri Bogor Jakarta Bogor Puncak total motor gue sudah menempuh kurang lebih 2000 km di sebelumnya itu gua 39.000 sekarang udah 41.000an karena gue kepo gua sekarang juga hari ini mau servis CVT tapi gua nggak servis CVT di Johan Garage gua servis CVT di bengkel deket rumah gua aja dikarenakan adalah gua lupa booking servis di Johan Garage jadi gua cuma mau ngecek CVT gua dan gua penasaran juga kondisi CVT gua setelah kurang lebih hampir 2 bulan tidak pernah gua bongkar dari bulan Juli sampai sekarang oh iya fun fact kampas Daytona ini tuh gua pakai bahan Kevlar dan mangkoknya sendiri itu gua cuman dibolong-bolongin tidak gua bikin kartel beberapa orang yang bilang kalau pakai kampas Daytona harus dikartel cuman gua nggak sukanya kalau dikartel adalah dia dihentakan awal atau di start awal itu ada bunyi berdecit nah itu gua nggak suka nah gua sempet discuss sama teman-teman gua yang kebetulan memang pengguna pecek 150 ada yang menggunakan kampas Daytona tapi nggak dikartel ada yang menggunakan kampas Daytona dan dikartel nah gua mencoba untuk menerapkan yaitu gua pakai kampas Daytona tidak dikartel dan hanya dibolong-bolongin karena gua sendiri pun penasaran mana yang kalah apakah si kampasnya atau si mangkoknya buat yang lainnya harganya kampas Daytona gua beli harganya 200 ribu dan mangkoknya FCC itu gua beli 175 ribu itu udah mangkok plus dibolong-bolongin oke langsung aja kita gantiin ke bengkel sekalian kita krecek semuanya apakah ada yang harus diganti atau masih bagus semua mudah-mudahan aman oke gua udah sampai di bengkel dan ini kondisi CVT gua guys masih lumayan belum terlalu kotor dan ini kondisi mangkoknya guys mangkok yang digunakan adalah FCC jadi bukan mangkok original tapi mangkok dari FCC gua baca-baca katanya mangkok FCC juga lumayan bagus so far sih kayaknya mangkok belum ada yang kemakan ya untuk debu bisa dibilang dikit dikit banget sedikit padahal gua pemakaiannya bisa dibilang hampir 2000 kilo untuk selama sebulan ini dan ini kondisi kapas gandanya guys masih tebal cuman yang minusnya adalah roller gua guys ini permukaannya udah gak rata nih udah gak rata permukaannya jadi kemungkinan akan gua gansi antara gua pakai roller 13 gram atau gua pakai 15 gram dan gua pakai hyperpulli pin nah ini gua belum tahu nih untuk kondisi fan belt so far masih aman belum ada yang kegerus ini masih aman semua untuk fan belt gua pakainya original Honda selain service gua juga pakai puli ring ini pakai punya Yamaha satu piece gua beli di luar guys akhirnya keputusan yang diambil adalah gua pakai roller 15 gram dan gua tidak menggunakan hyperpulli pin gua pakai box color bawaannya disini langsung kita tes deh kayak apa larinya gua baru aja beres dari bengkel daya motor ini kebetulan gua berada di daerah daya motor daerah Ciseeng kalau gak salah nih total biayanya yaitu service CVT sebesar Rp57.500 tapi itu di luar spare part ya nah untuk kondisi mangkok dan kampas ganda yang gua gunakan so far masih bagus untuk kampasnya sendiri juga masih cukup tebal dan untuk kondisi mangkoknya sendiri pun juga masih bagus mangkok yang gua gunakan yaitu merek dari FCC jadi bukan original Honda karena kebetulan saat gua butuh ganti mangkok dan di Johan Garage itu lagi kosong yang originalnya ada yang FCC jadi yaudah gua gak apa-apa pakai yang FCC aja cuman gua baca-baca di beberapa review katanya mangkok FCC itu juga vendor dari Astra Honda Motor apa secondary vendor atau kualitasnya setara original lah yang tahu silahkan komentar di bawah sekian video kali ini untuk next video sebenernya gua penasaran gua pengen cobain PRCVT PCX Thailand dengan kode 23233-KWN-901 itu gua penasaran sih katanya kan lebih enak dan ukurannya lebih panjang sehingga katanya karena lebih enak power rate tuh ngisi terus katanya cuman kan gua belum tahu ya karena kan gua selama ini gua nyobain PR itu cuman 1000-1200 udah itu doang sih yang pernah gua cobain PRCVT yang 1000 RPM pernah gua Daytona terus 1200 RPM pernah merk SRP ya sekarang gua pakai sekarang merknya SRP jadi gua sekarang penasaran gua pengen cobain punyanya PCX Thailand tapi itu nanti akan ada di video berikutnya kalau gua niat bikin anyway thank you udah menonton sekarang gua mau melakukan perjalanan pulang ke kota Bogor see you in the next video bye bye